hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sederhana saya terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini Oke jadi saya baru dari di pasar ya teman-teman terus ini saya mau langsung aja unboxing belanjaan saya ini saya beli tomat jadi ini tomatnya harga Rp15.000 ya teman-teman tomat sekilo itu Rp25.000 jadi saya beli setengahnya terus katanya dipasin Rp15.000 aja Nah terus itu ada bawang saya belinya Rp10.000 aja di sini bawang merahnya Rp50.000 per kilo jadi saya beli Rp10.000 aja ini saya beli sayur kol juga harga Rp5.000 aja dapat segitu nah lanjut lagi ini saya ada beli sampo sasetan terus juga ada sabun mandi batang ya dan ini ada dauni saya nggak tahu untuk harga yang ini itu berapa ya teman-teman soalnya ini saya belinya barengan nah ini juga ada odolnya anak-anak terus juga ini ada odol saya dan ini terakhir ya sabun cuci seperti biasa yang hadiahnya piring oh ya untuk persabunan biasanya saya beli pastoknya itu udah mau habis ya teman-teman jadi saya nggak belanja bulanan karena nggak gajian tiap bulan nah ini pas banget udah mau habis semuanya stok persabunan udah mau habis jadi ini saya belinya barengan aja Oke lanjut lagi ini di plastik yang satunya ini ada kapas wajah ya terus ini ada bando itu harganya serba 2000-an ya saya belinya di serba 2000-an terus ini juga ada pensil-pensil nah ini untuk apa namanya untuk wajah ya yang dari Viva nah ini gunting kuku juga yang 2000-an sama rautan pensil kapas dan Viva itu enggak 2000 ya teman-teman saya belinya terpisah Oke lanjut lagi disini ada buku tulis buku tulisnya sih kakak ya teman-teman itu mahal banget 35.000 segitu ya teman-teman terus ini juga saya beli kue jajanan saya beli 10.000 aja dua macam kue terus itu apa namanya tahu dan tempe masing-masing 5.000 ya teman-teman kemudian ini ada ikan asap harganya 20.000 dapat empat saya beli ikan apa ya yang satunya juga 20.000 sekilo saya enggak terlalu tahu nama-nama ikan ya teman-teman Oke jadi segini aja belanjaan saya kali ini jadi ini tuh habisnya 300an ya teman-teman aduh apa-apa serba mahal Oke lanjut lagi ini kuenya langsung aja saya salin ke piringnya teman-teman tahunnya mau saya salin juga ke food container soalnya nanti mau saya titipin di kulkas tapi sebelumnya tahunnya mau saya cuci dulu ya teman-teman nah setelah tahunnya saya salin ternyata food containernya itu kebesarannya teman-teman jadi saya ganti ke yang lebih kecil stok persabunannya mau saya taruh dibawa dulu ya teman-teman di bawah kolom meja ini oh ya teman-teman apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan buat teman-teman yang selalu nonton video saya yang selalu komen yang selalu like yang udah subscribe channel saya dan buat teman-teman yang selalu nonton meskipun nggak pernah komen terima kasih ya berkat dukungan kalian semua channel saya bisa sampai di titik ini semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang setimpal amin lanjut lagi ke videonya ini untuk bukunya saya keluarin dari plastik ya teman-teman soalnya tadi itu saya taruh di tempat ikan gitu waktu dari pasar jadi bau ikan bawangnya juga mau saya review lihat teman-teman untuk bawang yang lama saya keluarin dulu soalnya itu sisa yang kecil-kecil jadi saya pisahin biar saya pakai terlebih dahulu lanjut lagi saya mau bersihin ikan dulu ya teman-teman mohon maaf ya saya nggak terlalu kenal nama-nama ikan ikannya harga Rp20.000 ya teman-teman dapat lima ini tuh sekilo ya oh iya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya teman-teman bantu saya menyebabkan channel saya ini nah ini untuk ikannya udah selesai saya bersihkan tinggal saya cuci lanjut lagi ikannya saya potong-potong ya teman-teman buat nanti langsung saya masak saya masaknya hari ini menu sederhana aja sih menu simpel saya tuh paling malas mas masak yang ribet sisanya mau langsung saya masukin ke food container tapi ternyata nggak muat jadi saya potong-potong lagi saya motongnya langsung ke papan kayak gini aja ya teman-teman soalnya tarian saya itu lagi nggak ada dipinjam sama anak-anak kemarin buat mereka ngiris pisang tapi nggak dibalikin dipakai di rumah tetangga ya teman-teman lanjut lagi ikan asapnya juga mau saya salin kayak food container tapi nggak muat ya teman-teman karena terlalu kebesaran sebenarnya saya punya food container yang agak besar ya teman-teman tapi takutnya nggak muat di kulkas takutnya makan tempat gitu jadi ini mau saya potong-potong tapi setelah saya lihat-lihat lagi meskipun dipotong-potong nanti nggak akan muat juga di food container ini jadi ini ikannya mau saya taruh di plastik aja seperti ini terus nanti saya taruh di nampan gitu inilah susahnya nggak punya kulkas ya teman-teman mau dipipin ke kulkas itu takut-takut nggak muat gitu nah ini untuk apa namanya food container yang mau saya taruh di kulkas ya teman-teman sini ada ikan asap ada tahu ada tempe ada ikan juga terus ada tomat jadi banyak ya agak banyak nah ini saya mau lanjut masak aja ya saya mau masak kuat tumis untuk tomat dan bawang merah udah saya iris-iris terus juga ini bumbunya udah siap jadi ini saya tinggal masak saya itu paling malas kalau masak yang ribet ya teman-teman jadi saya masaknya yang simple-simple aja apalagi ini saya kan baru dari pasar udah capek jadi nggak mau ribet ya teman-teman dan sekarang juga udah mau setengah sebelas karena tadi itu saya ke pasar udah mau jam sembilan juga jadi ya saya udah apa namanya maksudnya masaknya nggak mau yang ribet-ribet karena saya juga udah lapar enak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.